Terima kasih masih berada di channel ini Bagi mereka yang baru bergabung di channel ini Silahkan subscribe, like, komen, share Supaya anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya akan sampaikan di channel ini Berita hari ini saya mengkongsikan kepada anda Daripada Sinar Harian Wan Saiful Cadang Johor Ganti Rafizi Syah Alam Ketua Penerangan Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu Datuan Saiful Wan Jan Mencadangkan Datu Sri Johari Abdul Ganti Menggantikan jawatan Menteri Ekonomi di Sandang Rafizi Ramli Sekiranya Aliparlimen Pandan itu terus tidak kompiten dalam menjalankan tugas Ujur beliau Johari jauh lebih berwibawa dan tidak kebudak-budakan Sehingga membuat semua pihak terduduk semata-mata sebab demam politik Matlamat kerajaan bukan untuk bagi sesiapa terduduk Tetapi matlamat kerajaan ialah membantu rakyat tanpa mengira pegangan politik Sepatutnya pada masa ini latihan bagaimana nak memulakan supply, seed reform, pembaruhan dari segi penawaran Supaya kita ada penyelesaian jangka panjang berkaitan harga barang Pada Jumaat, Rafizi berkata penggunaan perlu berperanan menjadikan penawaran dan permintaan terhadap barangan lebih anjal Termasuk dengan tidak membeli produk yang dijual pada harga lebih mahal berbanding sebelum ini Pada ismin, Rafizi dalam laporan media memaklumkan bahwa pemimpin PN yang mempertikaikan kenyataannya berhubung isu penawaran dan permintaan Barangan akan terduduk dalam sebulan lagi Setelah langkah itu difahami seluruh rakyat dengan rasional Selain itu, ulasan Wan Saiful, sikap angku paketan harapan PH barisan nasional BN itu yang menyebabkan mereka sentiasa tersasar Sedangkan sasaran sebenar sepatutnya adalah menghasilkan idea membantu rakyat Tapi disebabkan aku, angku, sasaran PHBN belum lagi nak balas dendam jika ada orang kritik mereka Akibatnya, ia penyelesaian masalah rakyat masih belum ada Semasa bekas Perdana Menteri Datu Sri Muhyiddin Yassin dan Perikatan Nasional BN memegang jawatan Memegang kuasa, kita berhati, menjaga kebaikan, kebajikan semua rakyat Dan kita langsung tidak pernah terniat supaya PH terduduk Tak kira, PN atau PH, semua kita bantu Itulah beza kerajaan PN yang adil dan PHBN yang tidak kompiten katanya Ujurnya Salam sejahtera Terima kasih masih berada di channel ini Bagi mereka yang belum subscribe channel ini Silah subscribe dan like, komen, share supaya anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya akan sampaikan di channel ini Berita hari ini sama kongsikan kepada anda daripada Malaysia kini 967 pegawai LHDN rayu PM sambung kontrak Kumpulan yang mewakili 967 pegawai lembaga hasil dalam negeri LHDN yang menerima gaji harian Dan berisiko hilang pekerjaan menjelang tahun baru Merayu Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyambung kontrak mereka Bekas pengurusi PKR Terangganu Azan Ismail berkata dia menerima maklumat mengenai pegawai berkenaan yang masih tidak pasti akan status pekerjaan mereka Katanya, kumpulan itu akan menyarakan surat secara rasmi kepada Anwar yang juga Menteri Keuangan tidak lama lagi Terdapat keimbangan mengenai kesan hilang pekerjaan secara tiba-tiba Jika tiada pertimbangan segera dibuat untuk melanjutkan kontrak mereka Rayuan kepada Perdana Menteri ini sangat penting supaya kontrak mereka boleh dilanjutkan Kata Azan kepada Malaysia kini Dia berkata hasil cukai yang disarankan Sehingga RM140 bilion tahun ini boleh digunakan untuk Membiayai lanjutan kontrak berkenaan Dengan rata gaji sekitar RM2000 bagi setiap pegawai Ramai diantara mereka sebenarnya menjalankan tugas sebagai kaki tangan Tetap, tetapi mereka dikekalkan secara kontrak Kata ketua cabang PKR Kuala Terangganu itu Azan berkata pegawai terbabit minta pengesahan lanjutan kontrak Dan pertimbangan untuk diserap secara kekal Dalam perkhidmatan awam pada masa depan Malaysia kini difahamkan pegawai di cawangan LHDN di seluruh negara terlibat Dalam operasi harian termasuk Pengauditan, kutipan cukai dan penguatkuasa Undang-undang Antara mereka yang dikontrakkannya Perlu diperbarui Termasuk pegawai yang baru Berhikmat selama setahun Dan mereka yang bekerja lebih 10 tahun Salam sejahtera Terima kasih masih berada di channel ini Bagi mereka yang belum subscribe channel ini Silah subscribe dan like, komen, share Supaya anda tidak akan ketinggalan Info-info yang saya akan sampaikan di channel ini Berita hari ini Terima kasih Dan mengkongsikan kepada anda Daripada berita harian Amno tak boleh salah langkah lagi Paca PRU 15 Petaling jaya, Amno tidak boleh salah langkah lagi Selepas parti itu bersama Barisan Nasional BN Kalah teruk pada pilihan raya umum ke-15 PRU 15 Bekara itu dinyatakan Bendahari Agong BN Datu Sri Hisamuddin Husin Yang menegaskan Amno perlu Dan menginsafi Susulan kekelahan itu Dengan membetulkan kelemahan yang berlaku PRU 15 BN kalah teruk hanya dapat 5-30 kerusi sahaja Satu keputusan yang sepatutnya Menginsafkan dan menyedarkan kita Semua khususnya warga Amno dan BN Sesungguhnya kita perlu lakukan Penambah baikan dan apa jua Pembetulan yang diperlukan untuk parti kesayangan kita ini Banyak sangat kerja kena buat Kalau nak pulihkan semula keyakinan rakyat Kita tak boleh salah langkah lagi Katanya dalam satu rekaman video laman sosial Malam tadi Hisamuddin yang juga aliparlimen Semborong Menegaskan beliau akan menggunakan masa yang ada Untuk memulihkan kembalikan Keyakinan rakyat kepada Amno Memandangkan sekarang ada sedikit kelebihan masa Tidaklah sesibuk sebelum ini Masa yang ada ini saya Akan menggunakan sebaik mungkin demi kelangsungan dan masa depan parti Katanya Dipercaya merujuk kedudukan beliau yang tidak lagi berada dalam kabinet Beliau juga menolak tuduhan Kononnya bakal meninggalkan BN menyertai parti lain sambil menegaskan akan kekal setia kepada Amno Ada satu soalan yang selalu orang tanya saya Pendirian macam mana dan selepas ini Apa halau tuju dalam politik Bagi saya mudah saja Saya tetap Amno dulu Kini selamanya katanya Selepas sehari Sehari selepas PRD 15 Hisamuddin menegaskan pendirian untuk Tidak bekerjasama dengan Pakatan Harapan PH Bagi membentuk kerajaan Dalam kenyataan di Facebook itu Beliau menyatakan keperluan parti itu untuk bekerjasama dengan PH